Pembesar pertumbuhan pengguna kris di Jabar terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan jumlah merchant hingga pengguna kris di Jabar termasuk yang paling signifikan di Indonesia saat ini jumlah merchant pengguna kris di Jabar sudah mencapai 5,6 juta dari 20 jutaan lebih di Indonesia sedangkan penggunaannya sudah mencapai 8,5 juta orang saat ini jumlah merchant hingga pengguna kris di Jabar termasuk yang paling signifikan di Indonesia jumlahnya pun terus meningkat dari tahun ke tahun saat ini jumlah merchant pengguna kris di Jabar mencapai 5,6 juta dari 20 jutaan lebih di Indonesia sedangkan jumlah pengguna mencapai 8,5 juta orang jumlah forum transaksi kris pun terus meningkat dari 62 juta pada 2021 menjadi 155 juta transaksi pada 2023 sedangkan nominal transaksi kris di Jabar meningkat dari 3,5 miliar rupiah pada 2021 menjadi 14 miliar rupiah pada 2023 berkait dengan merchant dan pengguna kris di Jabar itu termasuk yang jumlahnya paling signifikan di Indonesia jadi dari jumlah merchant sekitar 20 juta lebih sekitar 5,6 juta itu ada di Jabaran dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dan ini memang menjadi bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan digitalisasi di dalam transaksi pembayaran dan memang digitalisasi transaksi pembayaran itu memberikan banyak keuntungan selain kecepatan, keamanan, pengguna khususnya merchant, para pedagang tidak perlu menyiapkan uang kecil untuk kembalian dan pembeli juga tidak perlu bawa uang tunai sepanjang bawa handphone dan ada isi saldonya transaksi bisa dilakukan sejak awal dibuat layanan sistem pembayaran kris memiliki tarif merchant discount rate atau MDR sebesar 0,7% tarif tersebut dihilangkan pada masa pandemi COVID-19 tapi karena saat ini kegiatan ekonomi di Indonesia sudah mengarah ke normal Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif yaitu 0,3% untuk usaha mikro 0,7% untuk usaha menengah dan besar 0,6% untuk pendidikan serta 0,4% untuk SPBU dan badan layanan umum termasuk PSO sedangkan untuk transaksi pemerintah seperti Bansos hingga Pajak tetap 0% Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapia mengatakan hal tersebut untuk perbaikan fitur layanan yang akhirnya membantu pertumbuhan ekonomi Budi Hartati, Bandung TV